Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi bersama Dabur Sedap Jang Erly Kali ini saya mau bikin tahu isi renyah dan gurih Bagus buat ide jualan juga loh Supaya tidak penasaran Ikuti videonya sampai habis Jangan sampai di skip ya Bantu like, komen, subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Oke kita lanjut masak Bahan utamanya kita pakai tahu pok dan sayur mayur Ada kubis, wortel, kecambah, daun bawang, sama seledri Dan untuk bumbu yang dihaluskan Ada ketumbar sama bawang Kita kasih garam secukupnya ya teman-teman Mulai kita ulek Atau bisa juga di blender ya teman-teman ya Karena saya pakai ulekan kayu Jadi tidak bisa sehalus Seperti di blender Atau sehalus waktu kita ulek pakai batu ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Tidak halus-halus benar Oke kita mulai potong kubisnya Saya potong tipis-tipis ya teman-teman ya Kita lakukan sampai selesai Dan untuk bawang, daun bawangnya Kita juga potong kecil-kecil ya Supaya lebih sedap ya Nanti ya Apa namanya Tahu isiannya itu ya Dan untuk seledri Kita juga potong kecil-kecil Sama ya seperti daun bawang Nah untuk wortel Saya cukup diparut segini Cukupnya Dan ini semua bahan dan bumbu Sudah siap untuk kita Masak Maksudnya kita olah ya Oke kita siapkan mangkok Untuk bikin adonannya Disini saya pakai tepung segitiga biru ya teman-teman ya Boleh juga pakai tepung cakra Atau tepung apa gitu ya Kalau ingin hasilnya lebih agak kerasan Apa namanya Waktu digoreng itu Nanti tahunya boleh dikasih tepung beras sedikit ya teman-teman Lalu kita kasih penyedap secukupnya Juga lada bubuk secukupnya Untuk menambah rasa harum dan rasa enak Pada gorengan tahunya nanti Dan kita kasih air secukupnya Kita tuang sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman ya Sampai tidak ada tepungnya itu Tidak ada berkindil-berkindil gitu ya Untuk air disini saya tidak pakai takaran Cukup kita kira-kira aja sendiri ya teman-teman Nah kalau sudah begini Ini sudah oke Untuk menambah warnanya lebih cantik Saya kasih kunyit bubuk sedikit ya Kita aduk sampai rata Dan kita kasih daun bawang Untuk campuran adonannya Supaya lebih enak ya Nah Ini sudah cukup siap ya Dan sekarang Kita siapkan mangkok besar Ambil sayurnya Secukupnya Ada gobi secukupnya Wortel juga secukupnya Daun bawang sama seledri Juga secukupnya Nah kalau sudah seperti ini Kita mulai Kasih bumbu Lalu kita Campur jadi satu ya teman-teman Karena disini Untuk buat isian tahunya Sayur-mayurnya Saya tidak ditumis Kita kasih bumbu Kita aduk jadi satu Seperti ini Jadi nanti Buat isian tahunya itu Tidak terlalu berminyak gitu ya Cepat keranji ya Tetap aja keranji Oke mulai kita Pengisian buat tahu isinya ya Karena tahunya Saya tidak pakai banyak Cukupan Jadi sayurnya nanti Ini tidak bisa Kepakai semua ya teman-teman ya Karena tahunya juga Kecil-kecil gitu Oke kita lakukan Sampai selesai ya teman-teman Buat pengisian tahunya Ini sangat enak Buat cemilan di sore hari Apalagi Di musim hujan ya Seperti ini Mantep banget Sambil duduk di teras Sambil makan gorengan Di hujan-hujan yang seperti ini Pas banget Nah disini saya sudah siapkan minyak Saya pakai panci teplon ya Supaya minyaknya tidak terlalu banyak Kita goreng Tahu isinya Saya cuma masukkannya Empat biji ya teman-teman Karena kalau terlalu banyak Takutnya Apa yang nanti Bisa lengket semua ya Jadi satu gitu Menggumpal Nah Cantik bukan Seperti ini Ini belum kita balik ya Tampilannya udah cantik Oke Saatnya kita balik Kita goreng sama ya Warnanya Sampai kecoklatannya itu Sampai merata gitu Kalau sudah kita Perkirakan mateng Lalu kita angkat ya Jangan terlalu lama Untuk menggorengnya ya Takutnya terlalu banyak Mereset minyak gitu Nah oke Kita angkat Kita letakkan di piring Yang sudah kita kasih Kertas minyak ya Nah cantik bukan warnanya Nah ini sangat crunchy sekali Kurih Renyah gitu ya Oke Kita lakukan Penggorengannya lagi Sampai selesai ya teman-teman Ini bagus juga Buat ide jualan ya teman-teman ya Tahunya gak terlalu besar Ini cukupan lah Kecil ya Tapi kalau ada isian Sayur-mayurnya Kan lebih enak ya Gitu Ini rasanya gurih Enak Renyah gitu ya Crispy banget gitu ya Kalau dikasih tepung Baras sedikit Ini lebih agak Kerasan gitu ya Kulitnya itu Agak keras Dikit gitu ya Oke Seperti ini Nah ini tampilan tahunya Nah ini tampilan tahunya Kita kasih cabai Supaya lebih enak ya Nah oke teman-teman Ini hasil gorengan Tahu isi Ala dapur sedap yang early Udah mateng Siap untuk kita sadikan Selamat mencoba resepnya di rumah ya Jangan lupa Ikuti video saya selanjutnya ya teman-teman Selamat makan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton